Assalamualaikum Hai semua, selamat datang di youtube channel resep mamihania Di video kali ini Mami mau buat kue tradisional Yang terbuat dari kacang hijau Kue kumbu Atau gandasturi Yuk langsung aja tonton videonya Sampai selesai, terima kasih Pertama-tama Disini mami sudah menyiapkan 250 gram kacang hijau Kemudian rendam dengan 500 ml air Ini kacang hijaunya Akan mami rendam semalaman Nah ini kacang hijaunya Udah direndam semalaman Hasilnya mengembang sekitar 3 kali lipat ya teman-teman Dan selanjutnya Kacang hijaunya akan mami cuci bersih Kemudian tiriskan Setelah ditiriskan Masukkan ke dalam pan Lalu tambahkan air sebanyak 600 ml Kemudian kacang hijaunya Akan mami masak Menggunakan api sedang Sambil ditutup seperti ini ya Sampai kacang hijaunya pulen Dan airnya mengering Nah ini kacang hijaunya Udah pulen Airnya juga sudah menyusut ya teman-teman Kalau kacang hijaunya Kita rendam semalaman Merebusnya gak lama ya Sekitar 15-20 menit aja Kemudian ini Matikan apinya Lalu kita angkat Selanjutnya Kacang hijaunya Akan mami haluskan Menggunakan blender Seperti ini Kalau ada airnya Masukkan aja airnya ya teman-teman Agar nanti Lebih mudah Untuk menghaluskan Kacang hijaunya Untuk teksturnya Mami mau Kacang hijaunya Masih ada Kasar-kasar gitu ya Jadi gak terlalu halus Dan ini udah cukup Selanjutnya Kacang hijaunya Yang udah dihaluskan Masukkan kembali Kedalam pan Nah ini dia Teksturnya Masih kasar-kasar Seperti ini ya Lalu tambahkan Gula pasir 120 gram Kelapa parut 120 gram Selanjutnya Masak kembali Adonan kacang hijaunya Menggunakan api sedang Sampai gulanya larut Dan nanti Adonannya Menjadi Lebih padat ya Tambahkan garam Setengah sendok teh Lalu aduk kembali Sampai adonannya padat Nah ini adonan kacang hijaunya Sudah padat ya teman-teman Kalau sudah padat Seperti ini Selanjutnya Matikan kompornya Dan angkat Lalu tunggu Adonannya Sampai agak dingin Atau sudah bisa Dibentuk ya teman-teman Kalau adonannya Sudah dingin Selanjutnya kita bentuk Ambil sekitar Satu sendok makan Kemudian Bulatkan Dan pipihkan Nah hasilnya Seperti ini ya Lalu letakkan di wadah Selanjutnya kita teruskan Membentuk adonannya Sampai habis Nah ini semua adonannya Sudah selesai dibentuk Hasilnya sekitar 32 kue Selanjutnya Kita akan siapkan Adonan tepung balurannya Siapkan 125 gram Tepung terigu Lalu tambahkan 60 gram Tepung beras Tambahkan Setengah sendok teh garam Lalu tambahkan Sekitar 270 Sampai 280 Mililiter air Lalu diaduk Sampai Tepungnya Tercampur rata Dan gak ada Yang menggumpal ya Nah ini tepungnya Udah tercampur rata Hasilnya seperti ini Licin Gak ada tepung yang bergumpal Ini udah selesai Jadi balurannya ya Caranya Sebelum digoreng Seperti ini ya Teman-teman Jadi kita masukkan Kue kumbunya Kedalam adonan Baluran Tepung Lalu diaduk Sampai semuanya Terendam Nah seperti ini Kalau sudah seperti ini Siap untuk digoreng Goreng di minyak panas Dengan api sedang aja Jangan terlalu besar ya Apinya Jadi gunakan Api sedang Masukkan semua adonannya Kedalam penggorengan Nah seperti ini ya teman-teman Jadi setelah dibaluri Seperti ini Langsung digoreng ya teman-teman Jangan lupa dibalikkan Agar semua sisinya Matang merata Nah ini digoreng Gak usah sampai kecoklatan ya teman-teman Jadi kalau warnanya udah Berubah jadi Krim-kriman Itu udah mateng ya Nah seperti ini Kalau sudah Langsung diangkat Dan tiriskan Dan lanjut goreng Sampai adonannya habis ya Nah ini dia hasilnya Kue kumbu Ataupun ganda seturi Hasilnya cantik banget Sekarang saatnya Akan Mami coba Nah warna kulitnya itu Seperti ini ya teman-teman Jadi gak terlalu kecoklatan Warnanya Kekrim-kriman gitu Sekarang Mami belah dulu ya Untuk melihat bagian dalamnya Saat dibelah ini lembut banget Tepungnya juga gak keras Bisa terlihat ya Ini isiannya padat Banyak Sekarang saatnya Mami cicipi Bismillah Mantap Rasanya gurih Manis Dan kulitnya lembut banget Teman-teman Gak keras Tapi ini enak banget Kue tradisional yang satu ini Cocok banget Jadi ide jualan Dan teman cemilan Bersama keluarga Oke terima kasih ya Sudah menonton video youtube channel Mami Sampai selesai Semoga video ini bermanfaat ya Sampai ketemu lagi Dan Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya